Intro Beitegah telah menyiapkan uang baru berbagai pecahan untuk mengantisipasi kebutuhan warga menjelang idul fitri paling tidak sudah disiapkan uang berbagai pecahan sebanyak 4,5 triliun rupiah untuk melayani penukaran di 7 kota maupun kabupaten yang ada di ekskursi diran Pekalangan Pada Ramadan dan Lebaran tahun ini Bank Indonesia, kantor perwakilan Tegal menyiapkan berbagai uang pecahan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan penukaran uang dari pecahan kecil 2.000 rupiah hingga 100.000 rupiah jumlah total uang yang tersedia pada tahun ini sebanyak 5,4 triliun rupiah jumlah tersebut untuk melayani 7 daerah kabupaten, kota antara lain kabupaten Brebos, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Pateng kota Pekalongan, dan kota Tegal jumlah persediaan pada tahun ini lebih banyak dibanding tahun sebelumnya dikarenakan tahun ini bertepatan dengan tahun politik yang dimungkinkan kebutuhan masyarakat juga meningkat Tahun ini Bank Indonesia itu berdasarkan info dari teman-teman perbankan sepantura kita menyiapkan uang 5,4 triliun 5,4 triliun ini sudah mempertimbangkan tahun politik kita ingat bahwa tanggal 27 Juni tidak lama setelah lebaran itu ada kegiatan politik Bilkada, Bilkada Bupati maupun Gubernur nah itu sudah menjadi masuk perhitungan Bank Indonesia bersama teman-teman perbankan jadi jumlahnya tahun ini naik 25% dibandingkan tahun lalu jumlah uang yang kita siapkan pihak BI telah berkoordinasi dengan seluruh perbankan untuk mencukupi kebutuhan uang rupiah tunai maupun non-tunai sehingga masyarakat langsung dapat menukarkan uangnya di bank-bank terdekat baik swasta maupun milik pemerintah selain itu Bank Indonesia juga membuka pelayanan penukaran uang bagi masyarakat selama Ramadan dan lebaran melalui mobil gas keliling yang sudah dijadwalkan sesuai waktu dan lokasi Ya saudara, langkah kreatif dilakukan salah satu manajemen hotel di Solo menghadapi bulan Ramadan sekaligus pelaksanaan Piala Dunia Sepak Bola mereka membuat replika masjid dari bola seperti apa? berikut liputannya Inilah replika masjid dari bola hasil kreasi Novotel Hotel Solo Replika masjid ini terbuat dari 250 buah bola sepak aneka ukuran Untuk merekatkan satu sama lain digunakan lem plastik Proses pembuatannya sendiri memakan waktu hingga 3 hari Bentuknya yang unik menarik perhatian para pengujud Mereka rata-rata tertarik karena bahan yang digunakan tidak lazim Mereka datang untuk melihat dan tak jarang bersuap foto di depan replika masjid ini Unik sih mas, temanya kan bola Ini awal Ramadan Terus mau ada Piala Dunia juga Jadi temanya nyambung terus unik juga Bagus sih belum pernah lihat Kalau di tempat lain itu belum pernah lihatnya seperti ini? Belum, biasanya kan cuma dari kayak serofom dibikin kubah-kubah gitu aja Kalau ini kan lebih unik Lebih ke bola Saya juga suka bola sih Replika masjid dari bola sepak ini memang dibuat Untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan Selain itu pada pertengahan Juni nanti Akan dimulai pertandingan Piala Dunia di Rusia Ini kenapa replika masjid menggunakan bola sepak? Kita membuat replika masjid dari bahan dasar bola Selain menyambut datangnya bulan suci Ramadan Karena tahun ini juga bertepatan dengan Perhelatan Piala Dunia yang diselenggarakan di Rusia Ini betul berapa lama? Untuk proses pembuatannya kurang lebih 3 hari Dan menggunakan bola dengan berbagai ukuran Sejumlah kurang lebih sekitar 200-250 Replika masjid ini akan dipasang selama bulan Ramadan Siapapun boleh untuk datang dan berfoto Di depan replika masjid yang unik ini Semangat dalam Piala Dunia Diharapkan juga menjadi semangat dalam bermuasa Ramadan Widenukroho, Kompas TV, Solo Terima kasih saudara Sampai disini Kompas Pekalangan hari ini Dan Anda bisa menyimpan video tayangan kami Di Youtube Kompas TV Pekalangan Kami undur diri dan tetap saksikan Serangka program berita di Kompas TV Independen Terpercaya Terima kasih telah menonton!